Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini dapat garapan TV LED Polytron Dengan kerusakan gambar bergetar, berbayang dan dobel Nah seperti ini Apakah nanti penanganannya harus dengan potong jalur? Nanti kita coba dulu cara yang paling mudah Semoga saja tanpa potong jalur bisa berhasil Tapi sebelum kita lanjut Saya ingatkan dulu bagi yang belum subscribe channel Youtube Yusuf Elektronik Tekan dulu tombol subscribe Supaya kalian dapat pemberitahuan setiap saya upload video yang terbaru Untuk servis kali ini model TV nya yaitu PLD32T1500 Langsung saja kita bongkar Baiklah TV nya sudah selesai dibongkar Kita fokus dulu ke bagian T-Con Nanti kita coba dulu cara-cara yang paling mudah Coba ukur dulu tegangan Mungkin saja ada tegangan yang drop Tegangan-tegangan untuk DC to DC Provitam tempatkan di ground Slipkan saja di ground Coba nyalakan TV nya Kemudian backlight sudah nyala Jadi sebelum kita ukur tegangan Perhatikan dulu test point-test point Nah disini biasanya ada test point Misalnya ini tegangan VGL Nah disini untuk test point nya Ini ada keterangannya Cek dulu tegangan input Biasanya 12V Dari socket Dari main port Ini di fuse Atau di sekring Sekring dari T-Con 11,99 atau 12V Lalu tegangan VGH Disini Tegangan VGH Normalnya 25-30V Tergantung jenis panel Dan juga Ukuran layar Normal Sekitar 26V Lalu VGL Biasanya tegangnya minus Sekitar 5-10V Minus Minus 10V Lalu VCOM 5,7V Normal juga Oh iya Ini panel menggunakan AWO Kelihatan Perhatikan saja Teman-teman Perhatikan saja Untuk Model panel Dan tata letak komponen Jika menemui kasus Seperti ini Nanti kita coba Cara-cara yang paling mudah dulu Perhatikan saja Untuk Tipe panel Dan Tata letak komponen Nanti bisa Ditiru Jika menemui kasus Yang sama seperti ini Ini Trik atau cara Dari para senior Kita Coba lepas Untuk Resistor LC1 dan LC2 Nah Di bagian sini ada LC1 Nanti resistornya dilepas Dan juga LC2 Nanti coba Di resistor LC1 dan LC2 ini Kita suntik Pake Tegangan VGH Ini tegangan VGH Kita ambil Dari sini Nah Kapasitor Di sebelahnya Nah Di sini Tegangan VGH Di sini 26V Jadi sebelum kita Potong jalur Kita cari dulu Atau kita coba dulu Cara-cara yang paling mudah Dan simple Karena potong jalur Nanti Di Kabel Dari Ticon Menuju Panel Nanti Jika salah potong jalur Juga harus nyamuk lagi Agak ribet Jadi Pakai cara dulu Yang paling mudah Kita coba Matikan dulu TV nya Coba Lepas dulu Resistor LC1 Dan LC2 Tadi Yang saya Sebutkan tadi Di bagian sini Dari sini Untuk Resistor LC1 Dan LC2 Sudah saya Lepas Kita coba Dulu Nyalakan TV nya Lihat Penampakan Layar Masih Masih sama Seperti ini Kita coba Jumper Di LC1 Pakai tegangan VGH Nanti Jika belum Bisa Sekalian Di LC2 Ini Ini Sudah saya Jumper Di LC1 Kita Suntik Belum Belum Berhasil Lagi Kita Coba Cut Atau Potong Jalur Lihat Dulu Hasilnya Sepertinya Masih sama Sama Saja Gambar Double Dan Bergetar Sekalian Di LC2 Disuntik Tegangan VGH Jadi Seperti ini Tegangan VGH Sudah Saya Suntikan Atau Saya Masukkan Ke Tempat Resistor LC1 Dan LC2 Jadi Kita Solder Di Bagian Yang Bawah Misalnya Ini Resistor Kita Solder Di Bagian Yang Bawah Bukan Yang Atas Tapi Di Tempat Resistor Yang Bagian Bawah Setelah Resistor Tadi Dilepas Langsung Saja Kita Coba Nyalakan TV Sambil Kita Lihat Hasilnya Sepertinya Ada Perubahan Posisi Masih Saya Balik Mungkin Ada Perubahan Tidak Bergetar Lagi Tidak Berbayang Lagi Bisa Teman Teman Bandingan Seperti Ini Hasilnya Bisa Dibandingkan Seperti Di Awal Video Tadi Double Dan Bergetar Nanti Kita Coba Agak Lama Dan Juga Dikasih Gambar Atau Dikasih Antena Mungkin Kesimpulan Kali Ini Untuk Kerusakan TV LCD Atau LED Gambar Double Dan Bergetar Belum Tentu Kita Harus Potong Jalur Atau Isolasi Di Jalur Dari Tikon Menuju Panel Seperti Di Video Saya Yang Lalu Sudah Saya Bagikan Untuk Model Panel Yang Berbeda Bisa Menggunakan Tutup Jalur Atau Potong Jalur Jadi Tentu Untuk Penanganannya Bisa Saja Sama Gejala Kerusakan Namun Cara Penanganannya Berbeda Ini Merupakan Pengalaman Dari Teman-teman Teknisi Juga Yang Lebih Senior Bisa Kita Tiru Atau Bisa Kita Contoh Untuk Penanganannya Seperti Ini Mungkin Sekian Sekian Kali Ini Kesimpulannya Kita Harus Banyak Belajar Dari Teman-teman Teknisi Juga Untuk Pengalaman Pengalaman Cara Modifikasi Untuk Bagian Panel Dan Tikon Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Jusof Elektronik Bagi Yang Belum Subscribe Like Video Ini Komen Jika Ada Yang Perlu Ditambahkan Atau Teman-teman Punya Pengalaman Lain Dan Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Selanjutnya